Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di Dapur Ibu Nara Channel Apa kabar teman-temanku semua Di video kali ini Saya mau buat Otak-otak bandeng ya teman-teman Untuk resepnya Tonton terus videonya Terima kasih Untuk bahan utamanya Disini sudah aku siapin 2 ekor ikan bandeng Yang sudah aku buang siripnya Juga sudah aku cuci bersih Untuk bagian perutnya juga sudah aku bersihin Lanjut dipotek bagian ekornya Sampai tulangnya patah Sampai bunyi klok Berarti ekornya sudah patah ya teman-teman Kemudian lanjut disini aku akan Pukul-pukul menggunakan ulekan Sampai dagingnya remuk Setelah dagingnya remuk Nanti akan terpisah sendiri sama tulangnya ya teman-teman Lanjut durinya ditarik Setelah dipukul-pukul Untuk durinya sendiri Lebih gampang dilepas ya teman-teman Bisa daging yang nempel di duri Bisa dikerok menggunakan sendok Lanjut untuk bagian dalamnya Bisa diambil menggunakan sendok Nah setelah selesai Kita ambil semua Ini tinggal kulitnya saja ya teman-teman Untuk kulit ikan bandengnya Ini sangat kokoh sekali Tidak mudah sobek Jadi lebih gampang Ngeluarkan daging di dalamnya Nah disini Untuk dagingnya Sudah aku ambil semua Lanjut untuk sisa durinya Bisa langsung diambil Nah jadinya segini Lanjut disini Aku mau chopper Siapin chopper Kemudian masukin daging ikan bandeng Masukin 9 siung bawang putih Tambahin juga 1 bungkus lada bubuk Lanjut 3 siung bawang merah Tambahin juga Sedikit jahe 1 ruas kunyit Lanjut 2 batang daun jeruk Setengah sendok makan garam Perempat sendok makan micin 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok makan penyedap rasa Masukin juga 1 butir telur Kemudian dicopper Sampai semua bahan Kecoper semua Nah disini Sudah kecopper semua Setelah semuanya halus Kemudian lanjut Masukin tahu Aku pakai 5 kotak tahu Untuk tahunya bisa di skip ya teman-teman Sesuaikan dengan selera Nah disini sudah halus semua ya Lanjut masukin ke dalam plastik Apa gunanya plastik Agar nanti lebih mudah Masukin ke dalam perut ikannya Kalau teman-teman punya plastik Segitiga malah lebih bagus Karena disini aku tidak punya Aku pakai seadanya saja Gunting bagian ujungnya Kemudian lanjut Masukin ke dalam perut ikan Nah disini untuk ikan bandengnya Malah lebih gemuk ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai semua ikan bandeng Keisi semua Setelah keisi semua Kemudian lanjut Disini aku akan kukus Kurang lebih 25 menit Setelah 25 menit Disini ikan bandengnya Sudah matang ya teman-teman Kemudian diangkat Dan ditiriskan Tunggu agak dingin Biar lebih mudah Motongnya Nah disini Untuk ikan bandengnya Sudah dingin ya teman-teman Jadi lebih mudah Motongnya Dan bisa teman-teman Lihat sendiri Ini teksturnya Sangat kenyal sekali Lanjut dipotong Semua ikan bandengnya Ceplokin Satu butir telur Masukin kurang lebih Seperempat sendok makan Penyedap rasa Kemudian dikocok Sampai semua bumbu Kecampur semua Setelah bumbu larut Kemudian masukin Ikan bandengnya Dilumuri Sampai merata Setelah merata Disini sudah aku siapin Minyak panas Kemudian digoreng Video aku persingkat saja Setelah kuning kecoklatan Kemudian dibalik Nah disini Untuk ikan bandengnya Sudah matang ya teman-teman Bisa diangkat Kemudian ditiriskan Lakukan hal yang sama Sampai semua ikan bandeng Kegoreng semua Nunggu agak dingin Siap untuk disajikan Dan Taraaa Otak-otak ikan bandeng Ala Ibu Nara Sudah jadi Semoga resepnya Bermanfaat ya teman-teman Wassalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax Bermanfaat ya teman-teman 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 Terima kasih.